Intro Kamu ya harus segera menikah dong sama rugby setelah Hai, saya Rizasya Jangan lupa subscribe, like, komen video ini Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari kita Dan jangan lupa saksikan terus Sinetron putir untuk pangeran setiap hari Hanya di RCTI, oke? Aku takut terlibe terlalu jauh Dengan kasus ini, Kak Aku juga takut di penjara Kalau semisal nanti kebenerannya beneran terungkap Itu semua gak akan terjadi Lo tenang aja Gue dan Rania akan backup lo Asal lo tutup mulut Itu semua gak akan terjadi Dan gue akan menjamin biaya pengobatan ibu lo sampai semua Dan gue akan membiaya kuliah lo sampai lulus Tenang aja, Kak Nana itu orangnya bisa dipercaya Nana itu gak bakal ngehianetin kita Ya gak, Nak? Ya, semoga aja dia bisa dipercaya Tapi kalau enggak Gue gak akan tinggal liat Gue gak suka sama orang yang berhianat sama gue sama Rania Gue akan ngancurin hidup lo kalau lo ngehianetin gue Kak Judi jangan aku tinana gitu ih Ya, halo? Gimana? Lo yakin itu udah valid semua? Oke, safe Thank you Kakak ada kabar bagus Kabar apa, Kak? Kakak dapet kabar Dari orang kepercayaan kakak Kalau pangeran ternyata Hari ini pergi ke Juno Serius, Kak? Di saat kayak gini dia ninggalin putri sama Tenten Awang Serius? Itu malah bagus Bagus banget buat kita Karena itu menguntungkan kita Karena Pengganggunya Satu dengan Jadi akan semakin gampang buat kita Ngancurin keluarga Tenten Awang Terima kasih telah menonton! Tenten Awang Tenten Awang Terima kasih ya Udah lanterin gue pulang Tenten Awang Sama-sama, Citte Gue juga minta maaf ya Kalo gue ngajakin lo buat Terdulu ke dalem Soalnya gue udah capek banget Ya Cita, aku ngerti kok. Yaudah kamu masuk ya, istirahat. Thanks ya. Yaudah kalau gitu gue ke dalam ya. Hati-hati ya. Eh, udah pada pulang. Raffi kok nggak diajak masuk sih? Tante, saya juga mau pulang kok. Biar Citra istirahat. Sebenarnya dia capek. Raffi, kamu pengertian banget ya sama Citra. Aduh, kamu emang pantas jadi suaminya Citra. Oh iya, kemarin Tante ngeliat pendor pernikahan lo. Wih, bagus dong kalau gitu Tante. Akhirnya Tante Dalia memutuskan untuk menikah sama Pak Regar. Mantap, udah ke dalam. Citra, kok Tante nikah sama Pak Regar gimana sih? Tante itu ngeliat pendor pernikahan untuk persiapan pernikahan kamu sama Raffi. Kamu ya harus segera menikah dong sama Raffi setelah kamu resmi nih cerai sama Atta. Tante Dalia apa-apaan sih? Jangan ngaco deh. Citra! Citra! Tante, Tante, Tante Dalia. Boleh bicara sebentar. Tante, sepernya Tante salah paham sama saya deh. Karena sampai detik ini saya nggak ada niatan untuk nikahin Citra. Dan Citra juga masih istri sahnya saat tak? Raffi, dari awal Tante dan mama kamu ngenalin kamu ke Citra itu emang sengaja supaya kamu bisa nikahin Citra. Dan satu hal lagi, Tante juga harus menjalankan amanah almarhumah almarhum mamanya Citra, Raffi. Tante, saya tahu Tante sama mama saya berniat untuk menjodohkan saya sama Citra. Tapi saya minta maaf Tante, saya nggak bisa menurutin permintanya Tante. Karena saya dari awal kenal sama Citra, saya cuma ingin berteman sama dia. Dan begitu saya kenal sama dia, saya semakin yakin kalau saya nggak ada niatan untuk nikahin dia. Karena saya tahu, Citra itu istri dan ibu yang baik. Raffi, kamu pikirin lagi lah ya. Soalnya menurut Tante, kamu itu yang terbaik buat Citra. Sepertinya Tante nggak mengenal Citra dengan baik ya. Walaupun saya baru kenal sama Citra, saya tahu Citra itu sangat menyayangi Ata. Tante nggak peduli dengan perasaannya Citra, Raffi. Karena menurut Tante, Citra sama Ata itu harus segera bercerai. Itu untuk kebaikan mereka. Dan satu hal lagi ya, Tante juga harus memenuhi pesan dari almarhumah mamaya Citra. Tante, tolong hargai keputusan saya. Saya cuma ingin berteman sama Citra. Dan saya minta juga, jangan memaksakan perasaan kita berdua. Saya pamitan. Permisi. Raffi selalu bisa bersikap tegas. Dan ambil sikap di depan Tante Dahlia. Ya. Ya, ya, ya. I understand, Prince. Don't worry. Kamu tenang aja. Saya dan Ata akan jagain putri di sini. Kamu fokus aja sama meeting kamu yang akan kamu adakan di sana, ya. Oke. Ya, oke. Bye. Ada musibah apa, Pak? Bukan, pangeran tadi ngomong cerita kalau dia tuh sebenarnya berat meninggalkan putri di sini. Tapi mau bilang apa? Karena urusan kantor dia harus meeting di US. Jadi dia harus pergi dengan berat hati. Dia khawatir. Karena putri kan saat ini lagi ada masalah. Dan keluarganya juga. Tapi beneran nggak ada apa-apa, Pak? Nah. Bener nggak? Makanya, Tak, saya minta sama kamu jangan marahan lagi sama Citra. Soalnya saat ini putri sangat butuhin Citra untuk mendapinginya selama pangeran nggak ada. Citra, kamu ngomong apa sama Raffi? Kamu ngomong apa tentang hubungan kamu ke atas sama Raffi? Kamu kalau seperti itu lama-lama Raffi itu bisa kabur. Tante, kalau Raffi kabur nggak kabur itu bukan salah aku. Tapi salah tante. Karena tante itu terlalu maksa Raffi, tau nggak?